Hai untuk kipas sudah berputar ini untuk tegangan kipas dan mati lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel Oke bro kali ini saya akan membuat sensor otomatis kipas dengan menggunakan sensor panas dan satu buah relay Oke simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya agar anda semua selalu dapat notifikasi dari elektronik channel Oke bro untuk relay saya menggunakan relay lima pinnya satu dua tiga empat lima dan ini ada satu dioda untuk tegangan positif dan negatif tegangan relay ini bro ya untuk beban ke pin yang tengah ini dan yang kedua untuk off pin tengah nyambung ke pin kanan untuk on pin tengah nyambung ke pin kiri untuk pemasangannya jangan lupa memakai dioda ini bro ya bolak-balik tidak papa nanti sesuaikan untuk tegangan yang masuk ke relay Oke saya menggunakan relay 12 volt Oke dan saya menggunakan sensor panas tipe NC Oke saya sambung dulu saya menggunakan satu tegangan atau tegangan tunggal 12 volt bro ya jadi untuk pemasangannya seperti ini untuk kabel merah tegangan positif relay bro ya masuk dan yang biru negatif saya masukkan di sensor ini untuk pemasangannya sama saja untuk yang melalui sensor bisa negatif atau positif sama saja intinya untuk mensweet relay ini ya untuk menonaktifkan relay ini memutus tegangan tegangan relay dan ini untuk outputnya yang menuju ke kipas dan kaki relay yang tengah langsung masuk ke sumber tegangan ikut tegangan relay bro ya yang bagian positif Oke bro saya sambung dulu ya saya menggunakan tegangan 12 volt 12 volt untuk teman-teman bisa juga memakai tegangan 2 untuk relay dan juga kipas bisa saja apabila memakai kipas yang 24 volt kalau untuk 12 volt sama-sama 12 volt seperti ini cara penyambungannya untuk negatif ini negatif masuk ke tegangan negatif ini untuk positif masuk di tegangan positif dan relay akan on kita tes relay dalam keadaan on negatif ini sudah nyambung tadi bro ya untuk yang tengah nyambung ke positif tegangan tegangan relay untuk yang tengah ini ya kaki yang tengah dan ini kaki yang kanan tidak nyambung tidak nyambung dan nyambungnya ke kaki yang kiri ini sweet on relay on sweet on nyambungnya ke kiri dan untuk pemasangan kipas untuk output ini sambungkan ke kipas bagian positif karena untuk kaki yang tengah ini dikasih tegangan positif dan kita ambil lagi satu kabel untuk tegangan negatif untuk tegangan negatif ini langsung ke tegangan negatif cara penyambungannya sebelum sensor suhu ini cara penyambungannya sebelum sensor suhu ini bro ya kalau disini untuk negatifnya nanti relay mati kipas tidak akan jalan dan cara penyambungannya sebelum melalui sensor panas ini cara yang simpel bro ya untuk tegangan negatif dan ini untuk positifnya kipas tidak ada ya untuk relay masih on dan untuk kipas tidak ada tegangan sama sekali tim bro kita coba ya untuk relay keadaan on ini kalau untuk sensor kipas teman-teman bisa memakai yang 40 derajat yang rendah saja bro ya 40 atau 60 derajat kita panaskan bro ya perhatikan untuk kipas untuk tegangan masuk untuk tegangan sudah masuk sensor suhunya sudah memutus tegangan relay bro ya tegangan relay sudah terputus terus untuk kipas sudah berputar ini untuk tegangan kipas dan mati lagi karena sudah dingin agak mungkin ya untuk sensornya ini hidup lagi hai 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 kipro untuk rangkaian sudah bekerja dengan baik Hai kipro terima kasih semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai